Halo good people, balik lagi bersama kugian jarak kayak paper, Klauks Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran rezeki Amin Oke teman-teman, sebentar lagi kita memasuki puasa Ramadan Dan saatnya kita sebagai para owner bisnis clothing Wajib banget panen di masa ini teman-teman Karena se-yogianya, puasa sampai lebaran itu adalah Waktunya kita mendapatkan cuan yang banyak teman-teman Dari bisnis ini ya Maka dari itu sekarang aku mau bahas jenis produk apa aja Yang punya potensi besar di bulan Ramadan Khususnya buat kalian yang punya bisnis clothing Wajib nonton ini sampai selesai Oke langsung aja yang pertama ada pakaian muslim Nah jelas kalau ini ya Namanya aja bulan Ramadan Pasti banyak banget yang cari produk satu ini teman-teman Untuk pakaian muslim itu kalian bisa coba Stok di baju koko Kemudian seragam lebaran Dan aksesoris-aksesoris yang nuansa-nuansa Ramadan Untuk baju koko Sebenarnya agak telat ya Kalau sekarang kalian mau cari vendor yang bisa untuk produksi produk ini teman-teman Bisa aku pastikan 90% vendor-vendor yang mengerjakan baju koko Itu udah pasti close order Dari mungkin sebulan atau dua bulan yang lalu teman-teman Tapi jangan kecewa Aku punya alternatifnya Yaitu kalian bisa cari Baju koko yang white label teman-teman Terus nanti kalian labeli pakai brand kalian sendiri Dan menurutku ini banyak sebenarnya yang jual Dan brand-brand lokal juga ada beberapa yang aku tahu melakukan hal serupa teman-teman Jadi alternatifnya kalian bisa cari produk-produk yang non-label atau white label teman-teman Dan cara ini juga menjadi sebenarnya salah satu alternatif untuk suatu brand itu meminimalisir resiko Karena kalau misalnya kalian basicnya bukan brand yang bisa dibilang memang concernnya atau corenya di dunia pakaian muslim Ya alternatifnya kalian harus bisa cari link-link untuk pakaian muslim atau baju koko yang white label teman-teman Kemudian untuk seragam lebaran ini biasanya brand-brand jual kayak modelnya tuh satu set atau bandelingan Kayak misalnya atasannya koko dan bawahnya ada celana panjang atau sarung Aku pas tahun lalu itu sempat lihat brand lokal yang jual bandelingan kayak gini Aku tapi lupa nama brandnya apa gitu Kalau misalnya kalian ada yang tahu brand lokal yang biasanya buat atau mereka jual untuk bandelingan seperti itu bisa coba komen di bawah Nah ini menurutku bisa dibilang potensi banget kalau misalnya diaplikasikan di tahun ini juga teman-teman Dan kalau misalnya kita ngomongin aksesoris sebenarnya nggak hanya pakaian utama aja tadi ya teman-teman Tapi aksesoris kayak peci, sorban, atau syal, motif-motif islami itu juga potensi banget dijual pas Ramadan ini teman-teman Kemudian produk yang bakalan laris juga di bulan Ramadan ada yang kedua kemeja Nah kemeja pendek atau panjang ini juga akan mengalami kenaikan demand di bulan Ramadan ini Apalagi mendekati nanti lebaran ya Hamin dua minggu atau hamin seminggu lebaran Untuk motif sih menurutku bebas teman-teman Menyesuaikan aja sama brand kalian juga bisa Bisa model yang polosan atau yang bermotif Itu juga sebenarnya selera ya Dan yang ketiga produk yang bakalan laku, bakalan laris di Ramadan ini adalah sarung Nah brand lokal ini banyak yang mengeluarkan edisi sarung pas Ramadan sampai lebaran ini teman-teman Mereka biasanya bikin motifnya sendiri sesuai dengan ya brandingannya mereka Kemudian yang keempat produk yang terakhir adalah parfum Nah brand clothingan ternyata pas aku riset Itu banyak loh yang ngeluarin produk parfum Aku sendiri untuk mekanismenya seperti apa aku masih kurang paham juga Kalau misalnya membuild suatu parfum Tapi kemungkinan yang ada di kepala aku Paling gampangnya kita beli bibit parfum di toko parfum ya Terus kita tambah alkohol sendiri Kemudian kita beli botol kosongan terus dikasih brand kita gitu Jadi kita intinya tuh kayak ngeracik sendiri Ini sih kemungkinan yang menurutku paling make sense Di kepalaku kalau misalnya suatu brand ini mau jualan parfum musiman teman-teman Kecuali memang brand parfum ya R&D nya kan pasti dilakukan secara berkala Tapi kalau buat brand-brand yang memang dia tidak di awal concern untuk bikin suatu parfum Atau brand parfum menurutku ya salah satu caranya adalah seperti itu Nah gimana teman-teman kalian yang nonton ini udah ada yang mulai nyetok salah satu dari empat produk ini atau belum Atau mungkin kalian ada ide lain jualan produk yang bisa berpotensi cuan gede di Ramadan kali ini Khususnya buat teman-teman yang berbisnis clothing Bisa banget komen di bawah biar kita coba sama-sama belajar gitu ya Dan sekalian juga mumpung mau puasaan teman-teman Aku secara pribadi mohon maaf kalau ada perkataan dan perilaku yang mungkin sempat salah Baik sengaja maupun tidak disengaja Semoga kita dilancarkan untuk puasa tahun ini Dan semoga bisnis kita semakin gacor ya khususnya di bulan puasa kali ini Amin 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 Oh iya teman-teman sekalian juga aku mau tanya ke kalian Kira-kira kalau misalnya pas puasaan besok nih Oh iya teman-teman aku barusan keingat Mungkin mungkin ya ini baru rencana aja Mungkin di puasaan besok Puasaan tahun ini kita akan coba ngadakan live streaming Menurut kalian gimana? Apakah banyak yang request? Atau banyak yang minta untuk live streamingnya? Dirutinkan kayak beberapa tahun yang lalu Atau kayak gimana? Mungkin kalian ada ide yang lain Kalian bisa komen juga di bawah Oke teman-teman mungkin sekian dulu untuk video kali ini Thank you guys for watching Jangan lupa untuk like, share, komen, and subscribe Stay safe, stay strong Never give up, paper cloud I'll see you on next video Bye-bye Selamat berpuasa Marhaban ya Ramadan Sampai jumpa